Hai Andika, guys disini beberapa minggu yang lalu saya upload sebuah video yang judulnya Nyoba Beli Mystery Box di Shopee dengan harga 500 ribu, pasti dapet HP Dan banyak yang minta part 2, nah di part pertama itu banyak yang bilang kalau saya rugi Seharusnya Asus Zenfone yang pake Intel itu harga bekasnya sekitar 300-400 ribu Tapi kalau menurut saya sih saya gak rugi karena saya dapet konten, dapet AdSense juga Jadi di part 2 ini kita akan coba juga keberuntungan saya, apakah bisa beruntung Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi Yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Dan di part kedua Mystery Box ini saya beli di Lazada dengan harga cuma 30 ribu aja Dan sebelum beli pasti saya research, researchnya ya di bagian feedbacknya ya Nah jadi ini link pembelian saya harganya 29 ribu Judulnya iPhone Original Gratis Mystery Box cuma dengan 39 ribu Oh diskon berarti ya, diskon 10 ribu jadi 29 ribu sekarang Bisa dapetin HP, laptop, Macbook, Mas Antam mungkin Mas Mitnya ya Disini tulisannya typo Mas Atam IPian kamu Nah kalau misalkan saya lihat feedback, ini feedbacknya banyak loh 327 feedback, gila gak? Nah kalau kita lihat di bagian feedback ya Ini ada yang dapet, kalau kalian lihat ada yang dapet jam Ada yang, intinya sih ada yang dapet yang kurang beruntung Kemudian juga ada yang dapet Redmi 8A Kemudian dapet Samsung A50 Kemudian dapet apa lagi nih? Emas Antam, gila dapet emas coy Gila gila Kemudian dapet Macbook Pro Kemudian di bawahnya ini gak beruntung Di bawahnya Samsung A7 Kemudian, dan ini usernya beda-beda loh ya Karena biasanya kalau misalkan usernya sama, pasti saya curiga nih Ini kok yang beli sama semua bisa jadi itu kan fake order Atau orangnya order-order sendiri Tapi kalau kita lihat disini usernya itu beda-beda Jadi bener-bener berbeda orang lah Berbeda orang Dan disini juga ada yang dapet Gila dapet iPhone X Kemudian apa lagi Tapi rata-rata sih dapet jam ya Ada yang dapet ini apa nih? Apple Watch kah? Rata-rata dapet jam gelang Nah, saya sebenarnya udah bisa memprediksi apa yang akan saya dapatkan ya Luiz gila Dan rata-rata ini dapet jam ya Jadi ada beberapa tadi dapet Macbook Pro Ini ada jam Ini apa ya Kemudian juga ada dapet A5s Oppo Dengan harga cuma Rp39.000 Ya, namanya mystery box berarti adalah untung-untungan Jadi kalau kalian, kalau saya beli mystery box Saya nggak expect banyak Karena ya gitu, untung-untungan Beli kucing di dalam karung Kayak undian gitu lah Tapi di mystery box part kedua ini Sepertinya saya kurang beruntung Karena kalau dari segi packaging Nah, packagingnya cuma segini aja Apakah ada HP yang boxnya cuma seukuran ini? Menurut saya sih nggak ada ya Dan pengirimnya kalau kalian lihat sama Ini saya tutupi dulu ya alamat saya Nah, jadi kalau kalian lihat Recoaster namanya Kemudian ada iPhone original gratis mystery box Nah, ini sesuai judulnya yang ada di Lazada Oke Tapi ini nggak mungkin Nggak mungkin dapet handphone gitu ya Dan kalau kita kocok-kocok Mungkin dapetnya Ciki Nah Intinya sih Beli mystery box Nggak boleh sakit hati ya Karena mystery box itu ya Untung-untungan Kalau misalkan untung yaudah Kalau nggak yaudah Gitu lah Intinya kalau mystery box Dan sekarang kita coba buka Kita dapet apa Saya masih Dan karena harganya cuma 39 ribu Kalau misalkan dapetnya ucapan terima kasih gitu aja Saya juga nggak masalah Kecuali kalau saya belinya 10 juta atau 5 juta Kalau dapetnya cuma ucapan terima kasih baru Dan kita lihat isinya apa ya Saya raba dulu sebentar ya Oh, saya tahu nih Saya tahu nih Udah saya raba-raba Dan isinya adalah Sets Ya, udah kosong ya Isinya adalah Jam tangan Iya Ini jam Ini jam smart Pen Atau apa nih Nggak bisa nyala ya Sebentar Oh, nyala Bukan Ini bukan Verseband Atau yang kayak Punyanya Huawei Yang smart gitu Nggak Ini cuma jam digital Jadi kalau misal Kita nyalain Nah, seperti ini Ya, 39 ribu Jadi di part kedua ini Zong Zong banget ya Mungkin nanti akan saya cari lagi Yang feedbacknya banyak banget Dan yang menguntungkan Kalau ini sih bener-bener zong ya Biasanya kalau misalkan ada event itu Ada Samsung yang pernah bikin mystery box Kemudian brand-brand besar lain juga pernah bikin mystery box Nah, kalau itu saya bisa rekomendasikan Karena kan yang jual udah brand besar terpercaya gitu Nah, ini sih untung-untungan Dan feedback-feedback tadi Kalau secara logika Seharusnya sih real ya Karena berbeda user juga Untuk link pembeliannya Kalian bisa cek di deskripsi Kalau misalkan kalian pengen lihat-lihat ulasannya Yang menurut saya juga lucu-lucu Dan Oke lah Jadi cukup segitu aja Part keduanya Dan ini konten Hiburan aja ya guys Jadi karena konten review itu Butuh waktu yang cukup lama Dan karena saya udah terbiasa upload tiap hari Jadi kalau nggak upload itu kayak ada yang kurang gitu Jadi Ya, ini konten hiburan aja Hiburan yang Ya, gitu lah Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar Saya Andy Kasih Budi And see you on the next video Bye-bye Wah, tapi coba dipakai ya Kalau dipakai Bagus gak? Coba Kalau misal bagus ya Nggak masalah Itu dikasih Tomo aja Tomo suka aja macam-macam Coba Sets Wihdeh Gila Kelihatan gak kalau Rp39.000 Enggak kan Kayak jam yang harganya Rp5.000 gitu Hahaha